Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif tentang keajaiban hidayah dan kasih sayang Allah SWT. Hari ini, kami akan berbagi kisah Davina Karamoy, seorang artis yang memeluk Islam setelah pengalaman luar biasa saat sakit. Mari kita simak bersama kisah mengharukan ini. Davina Karamoy, seorang artis terkenal di Indonesia, memiliki perjalanan spiritual yang penuh keajaiban. Saat ia mengalami sakit yang parah, ibunya membacakan surat Al-Isra untuknya. Keajaiban pun terjadi, setelah mendengar ayat-ayat suci tersebut, kesehatan Davina membaik dengan cepat. Yuk, kita simak kisah lengkapnya. Judul, Davina Karamoy menjadi mu'alaf, mama bacakan surat Al-Isra saat aku sakit, gak lama langsung sehat. Pemain film dan webseries Davina Karamoy berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya, hingga memeluk agama Islam di usianya yang ke-17 tahun. Davina Karamoy mengakui dirinya memeluk agama Islam atau mu'alaf saat masih duduk di bangku SMA, tanpa paksaan dari keluarga atau orang tuanya sendiri. Keluarga ku itu hampir sekeluarga mu'alaf, aku terakhir, kakak dan adikku punya jalan dan cerita sendiri saat mu'alaf, kata Davina Karamoy. Kakak ku mencari lewat kajian, kalau aku gak mencari ya memang dapat hidayah Allah. Gak ada paksaan sedikit pun dari keluarga, sambungnya. Davina menegaskan dirinya tidak pernah mencari agama yang ia ingin yakini. Sebab sejak kecil ia sudah memeluk agama Kristiani. Ia tak mau mencari yang lain. Davina mengakui sempat sakit parah saat SMA. Bermula dari demam tinggi, saat itu ia sampai tak bisa makan dan beraktifitas apapun. Namun, mujizat tiba-tiba datang ketika sang mama mendoakannya secara Islam. Mamaku Muslim, dia kasih ayat Al-Isra ayat 44-46 dan itu kata mama surat benteng, disuruh dibaca. Kebetulan aku masih Kristen, jadi aku baca Latinnya aja, ucap wanita berusia 21 tahun itu. Setelah baca surat yang dikasih mama, gak lama kemudian aku langsung sehat. Disitu pertama kalinya mulai terketuk karena manjurlah, sambungnya. Setelah kondisinya prima, Davina Thessalonica Karamoy mengaku mulai belajar tentang Islam, dimulai dari wudhu hingga sholat lima waktu. Davina belajar wudhu dari sang adik di rumah. Ada kejadian nyata yang membuatnya sampai kaget, saat sedang belajar wudhu. Jadi pas wudhu di rumah, lagi bilas kepala ini real, di tangan ada kerikil dan tanah. Aku merasa kotor banget ya, padahal gak ada siapa-siapa. Kok gue kotor banget aku masih Kristen waktu itu, jelasnya. Di situ mulai belajar sholat, disuruh hafalin empat surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nash lalu dihafalkanlah, tambahnya. Setelah lancar menghafalkan dan membacakan empat surat itu, Davina pun menyelipkan sebuah doa untuk kelancaran dan kesuksesan kariernya di entertainment. Ia kaget karena doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Abis berdoa ia langsung terjawablah, dalam satu minggu syuting dua iklan. Itu kayak kok gue langsung diijabah gitu doanya. Lalu aku sholatlah meski masih Kristen, aku merasa lebih tenang gitu, terangnya. Hingga akhirnya, Davina Karamoy mendatangi sang ibunda dengan yakin berbicara, bahwa dirinya ingin sekali muwalaf dan menjadi seorang muslim yang taat. Namanya Hidayah, aku gak nyari dan cuma disodorin mamah bacaan, aku ikut wudu dan kotor banget, kemudian cari tahu tentang Islam. Alhamdulillah masuk Islam tanpa paksaan, ujar Davina Karamoy. Hikmah dari kisah Davina Karamoy mengajarkan kita bahwa kekuatan ayat-ayat suci Al-Quran adalah obat bagi jiwa dan tubuh kita. Kepercayaan, doa, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Kisah ini mengingatkan, kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, menghafal, dan memahaminya sebagai pedoman hidup kita. Allahu alam bisawaf. Itulah kisah Davina Karamoy, yang mengalami keajaiban kesembuhan setelah mendengar surat Al-Isra saat sakit. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu dekat dengan Al-Quran dan menghargai kekuatan doa dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya di channel kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.